Kemudian meluas, jadi Basar meniru terus sesuatu yang nggak ada gunanya tuh. Karena bagi Covid, tuntutan cuma dua, atau turunkan pandemi, atau turunkan presiden. Cuman itu, intinya tuh. Jadi tinggal dipilih mau turunkan pandemi atau turunkan presiden. Turunkan presiden itu adalah kemarahan publik terhadap kebijakan yang tidak mampu untuk mengendalikan. Terus sekarang Jokowi diminta mundur mengacar kepada Sandi, ya biarlah Sandi, Sandi, Jokowi, Jokowi. Karena Jokowi tak ada tunduk pada peraturan perundang-perundangan, mengikuti ketentuan perundang-perundangan yang berlaku, beliau hanya dibebani, diwajibkan cuti saat kampanye. Dalam waktu dekat ini, karena hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, presiden akan mengadakan rapat internet untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini. Jokowi disarankan mundur, presiden diberi peringatan, jangan rusak citra. Presiden Jokowi malah akibat banyaknya instansi pemerintah menggunakan anggaran untuk beli barang-barang impor. Presiden Jokowi Dodo disarankan mundur oleh pengamat politik Roky Gerung. Roky Gerung menganggap Jokowi tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut seperti kenaikan harga kebutuhan pokok yang memberatkan kehidupan masyarakat hingga isu politik. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang menjadi sorotan, yaitu minyak goreng. Hal tersebut dikaitkan dengan penyataan Jokowi pada beberapa waktu lalu, mengatakan jika orang nomor satu di Indonesia itu mengetahui pemain dibalik kenaikan harga tersebut. Meskipun mengetahuinya, Jokowi dianggap tidak menyelesaikan masalah dengan pada akhirnya, pemerintah kalah dengan mencabut harga ecilan tertinggi atau HIT dan menyerahkannya kepada pasar. Pada saat terjadi kenaikan harga, dari kubu Jokowi justru ada gerakan untuk melancarkan tiga periode, dan matan gubernur DKI Jakarta itu disebut memiliki keinginan untuk memperpanjang kekuasaannya. Presiden bilang saja kalau sudah tidak mampu lagi, jadi mundurnya Presiden itu justru untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai dimundurkan di jalan dan itu buruk sekali kan citra Presiden. Kita berkali-kali dimundurkan di jalan karena krisis ekonomi, kata Roki Gerung dikutip dari pikiranrakyat.com dari Youtube beliknya. Sebelumnya, Suharto yang menjabat selama 20 tahun akhirnya dimakzulkan karena terjadi krisis ekonomi. Jadi Pak Jokowi mengerahkan segala macam, itu juga mungkin dukunnya sudah lemah, karena dukunnya juga melihat fakta yang ada di lapangan. Dukun kalau tidak ada petalit, motonya juga tidak bisa jalan. Demikian juga akibat kiri kanannya, ujar Roki Gerung. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan melanggar aksi demo 11 April 2022 di Istana Negara Jakarta. Mahasiswa yang akan dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menuntut sikap tegas Presiden Jokowi terkait wacara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 Periode. Koordinator Pusat BEMSI, Kak Harudin mengatakan aksi itu digelar bersama aliansi BEM Perguruan Tinggi Momadiyah dan aliansi BEM Kampus yang ada di seluruh Indonesia. Bersama dengan rencana aksi mahasiswa 11 April 2022, warganet membuat tagar goodbye Jokowi di Twitter. Tagar goodbye Jokowi trending topic di Twitter pada Rabu 6 Maret kemarin. 11 April 2022, Jakarta tutup sampai Jokowi turun. Serentak mahasiswa dan rakyat bersatu. Tulis salah satu flyer disertai tangar goodbye Jokowi, Kamis 7 April 2022. Lebaran tak punya baju, lebaran tak punya baju baru tak apa, asal kita punya Presiden baru. Tulis pamplet tersebut dengan silut wajah Presiden Jokowi dan Wapris Ma'ruf Amin. Sebelumnya Presiden Jokowi meminta agar wacana perpanjangan Presiden tidak diaguk, tidak digaungkan lagi. Presiden meminta semua menterinya fokus bekerja. Dia tidak ingin lagi mendengar soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Fokus bekerja dalam penanganan-penangan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, perpanjangan, tidak, tegas Jokowi. Tak hanya itu, Jokowi kembali menegaskan terkait wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan jabatan Presiden. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi. Tanda Jokowi, Presiden Jokowi Dodo disarankan mundur oleh pengamat politik Roki Gerung. Roki Gerung menganggap Jokowi tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut seperti kenaikan harga kebutuhan pokok yang memberatkan kehidupan masyarakat hingga isu politik. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang menjadi sorotan, yaitu minyak goreng. Hal tersebut dikaitkan dengan penyataan Jokowi pada beberapa waktu lalu, mengatakan jika orang nomor satu di Indonesia itu mengetahui pemain dibalik kenaikan harga tersebut. Meskipun mengetahuinya, Jokowi dianggap tidak menyelesaikan masalah dengan pada akhirnya, pemerintah kalah dengan mencabut harga ekiran tertinggi atau HET dan menyerahkannya kepada pasar. Pada saat terjadi kenaikan harga, dari kubu Jokowi justru ada gerakan untuk melancarkan tiga periode, dan matang gubernur DKI Jakarta itu disebut memiliki keinginan untuk memperpanjang kekuasaannya. Presiden bilang saja kalau sudah tidak mampu lagi, jadi mundurnya Presiden itu justru untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai dimundurkan di jalan dan itu buruk sekali kan citra Presiden. Kita berkali-kali dimundurkan di jalan karena krisis ekonomi, kata Rokigerung, ikutip dari pikiranrakyat.com, dari Youtube miliknya. Sebelumnya, Suharto yang menjabat selama 20 tahun akhirnya dimakzulkan karena terjadi krisis ekonomi. Jadi Pak Jokowi mengerahkan segala macam, itu juga mungkin dukunnya sudah lemah, karena dukunnya juga melihat fakta yang ada di lapangan. Dukun kalau tidak ada petalit, motornya juga tidak bisa jalan. Demikian juga akibat kiri kanannya, ujar Rokigerung. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan melanggar aksi demo 11 April 2022 di Istana Negara Jakarta. Mahasiswa yang akan dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menuntut sikap tegas Presiden Jokowi terkait wacara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 Periode. Koordinator pusat BEMSI, Kak Harudin mengatakan aksi itu digelar bersama aliansi BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan aliansi BEM Kampus yang ada di seluruh Indonesia. Bersama dengan rencana aksi mahasiswa 11 April 2022, Organet membuat tagar goodbye Jokowi di Twitter. Tagar goodbye Jokowi trending topic di Twitter pada Rabu 6 Maret kemarin. 11 April 2022, Jakarta tutup sampai Jokowi turun. Serentak mahasiswa dan rakyat bersatu. Tulis salah satu flyer disertai tanggap goodbye Jokowi, Kamis 7 April 2022. Lebaran tak punya baju, lebaran tak punya baju baru tak apa, asal kita punya Presiden baru. Tulis pamplet tersebut dengan silut wajah Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Sebelumnya Presiden Jokowi meminta agar wacana perpanjangan Presiden tidak digaungkan lagi. Presiden meminta semua menterinya fokus bekerja. Dia tidak ingin lagi mendengar soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Fokus bekerja dalam penanganan-penangan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, perpanjangan, tidak, tegas Jokowi. Tak hanya itu, Jokowi kembali menegaskan terkait wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan jabatan Presiden. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!